Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Herigis Wanto 16. Dan dalam video kali ini saya akan kembali mereview satu produk, yaitu sebuah HDMI video capture yang akan digunakan untuk meng-capture gambar dari video kamera, SLR maupun mirrorless, atau kamera apa saja yang punya output HDMI. Dan kita akan meng-capture dari kamera tersebut ke laptop menggunakan aplikasi OBS, ataupun XSplit, ataupun Vimic. Dan dalam video kali ini saya akan menggunakan aplikasi OBS seperti biasa, karena saya sangat senang menggunakan OBS dan sangat familiar sekali bagi saya menggunakan OBS. Maka saya akan memperkenalkan sebuah alat ini kepada teman-teman, yaitu USB 30108060fps, yaitu sebuah alat namanya EJCAT 261. Ini dia teman-teman, alatnya. Dan warnanya hitam di bagian depan atasnya, di bagian belakangnya ini, di bagian belakangnya ini hitam, dan di samping-samping ini berwarna merah. Nah, di sini ada dua port, yang satu HDMI input, yang satunya adalah HDMI output seperti ini teman-teman. Ini alatnya, kotaknya teman-teman bisa lihat di gambar. Kemudian, ini juga bisa di-outputkan ke laptop ataupun ke PC melalui kabel USB 3.0. Nah, ini USB 3.0 ya teman-teman. Dan dalam paket pembelian, kita mendapat satu kabel USB MEL, 2 MEL, akan dicelokkan ke EJCAT ini lewat USB 3.0. Dan tentunya, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan alat ini, teman-teman harus menggunakan PC atau laptop yang sudah support USB 3.0. Biasanya USB 3.0 itu perbedaannya adalah warnanya ini biru ya teman-teman. Port USB-nya itu berwarna biru. Dan biasanya ada tulisan juga USB 3.0 seperti ini. Nah, itu untuk mendapatkan performa yang benar-benar maksimal. Dan kalau dilihat di kotak pembelian maupun di perangkatnya ini, ini bisa merekam 1080p dengan maksimum itu 60 fps ya teman-teman. Kalau lihat informasi di sini, tapi kita belum tahu, kita lihat nanti saja. Kita akan tes langsung apakah benar ini mampu merekam 1080p 60 fps. Tapi, kebetulan juga saya punya kamera belum 60 fps, 1080p di 25 fps. Oke, kita akan tes saja langsung teman-teman alat ini seperti apa fungsinya dan keistimewaannya. Kita colokkan ini ke USB 3.0. Kemudian sebelahnya ke laptop saya di port USB 3.0 juga. Baik seperti ini. Dan teman-teman lihat indikatornya menyala hijau karena sudah terhubung ke laptop saya. Dan ini berbeda dengan video capture yang pernah saya review sebelumnya. Di mana video capture yang sebelumnya itu, yang murah, yang with love itu, itu memerlukan kabel power. Tapi saya pernah coba dilepasin kabel powernya, tetap bisa jalan. Cuma mungkin rekomendasinya harus tetap pakai kabel power supaya tidak lost power. Dan saya lihat ini tidak perlu power apapun. Langsung dari USB ini sudah dapat power. Dan lampu indikatornya menyala berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan konekkan ke kamera kita. Dan kita akan menggunakan OBS untuk merekam. Ini, teman-teman, saya konekkan ke kamera saya. Dan mohon maaf, ini video saya akan hilang sebentar saat dicodok ini. Oke, teman-teman, sekarang perangkat ini sudah terhubung. Di OBS, saya add source, yaitu video capture device. Oke, lalu di sini saya pilih Eject Cap U3 Capture. Tidak perlu install driver ya, teman-teman. Dia langsung mendeteksi driver secara otomatis. Saya klik di sini. Nah, teman-teman perhatikan. Sekarang sudah ada ditampilkan video saya di aplikasi OBS ini. Saya klik dengan OK. Dan saya akan hilangkan display-nya ini supaya tidak muncul indikator-indikator kayak ada audio dan macam-macam. Nah, seperti ini, teman-teman. Hasil capture-nya, teman-teman bisa perhatikan. Ini di 25 fps ya. Di 1080, 25 fps. Ya, hasilnya menurut saya ini ya sesuai dengan harga. Bagus. Mungkin itu tergantung kepada kualitas kamera lagi. Ya, tapi saya nggak paling kasih penilaian yang terlalu signifikan. Karena menurut saya segala sesuatu itu relatif. Ya, teman-teman. Dan saat ini sedang proses record seperti ini. Kita akan tes. Saya akan record. Menekan start recording. Nanti teman-teman lihat hasil videonya langsung. Oke, saya start recording. Nah, ini dia teman-teman. Hasil daripada recording menggunakan EJCAP ini tadi. Ya, EJCAP 261, EJCAP U3. Apa tadi ya, saya lupa. Dan saya pikir kualitas videonya bagus ya. Intinya bahwa ini detil gambarnya saya lihat di layar laptop saya itu sangat cantik sekali gitu ya. Sesuai dengan aslinya. Kayak ini baju saya warnanya merah maron. Jam saya juga warnanya merah maron. Itu persis sekali detil seperti aslinya. Jadi, menurut saya video capture ini sesuai dengan harganya. Tidak sampai 1 juta sih. Hanya 900an ribu. Ya, mungkin dengan ongkirnya mungkin 1 jutaan di tempat saya ini di Kalimantan Barat. Karena cukup jauh dari ibu kota, Jakarta. Jadi, ongkirnya di atas 60 ribu. Saya lihat hasilnya ini sangat memuaskan menurut saya. Artinya, teman-teman bisa membeli ini. Ya, jika punya budget lebih, bisa beli ini. Atau mungkin jika punya budget tidak sampai 900an ribu. Teman-teman bisa cek di video saya satu ini. Ada satu USB video capture yang murah, 350 ribu saja. Hasilnya juga bagus. Saya akan coba mengkonfigurasi video ini ke pengaturan custom. Saya pilih custom di sini, teman-teman. Lalu, resolution-nya saya pilih 1080p. Kemudian, ininya di 60. Oke, bisa 60 ya di sini ya, teman-teman. 60 fps. Baik, saya pilih OK. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa perhatikan 60 fps. Seperti ini. Apakah bagus atau enggak? Teman-teman yang bisa menilai sendiri. Oke, teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel Herikis916, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Dengan subscribe teman-teman baru saja mendukung channel saya ini untuk terus berkembang di dunia YouTube. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam!